Alhamdulillah Alhamdulillah Lumpaku lindungi hari tua Sampai pahir terutu mata Lindungi syatana panggil Kusaka abadinan jaya Indonesia sejak dulu kala Tetapi puja-puja bangsa Di sana tempat langir betang Dibuai di besar bangunan Tumpah terlindungi hari tua Sampai pahir menutupi Tumpah terlindungi hari tua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Kuliah. Terima kasih. 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 Setelah semuanya. mahasiswa, dan sifitas akademik melalui aset digital. Teruslah tumbuh, memajukan pendidikan Indonesia. 34 tahun Bina Sarna Informatika. Sinergi, membangun negeri. Sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menundukan kepala dan memajatkan kuji dan syukur serta berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai webinar hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pada saat bergabung dan acara berlangsung, diharapkan seluruh peserta menonaktifkan audio. Pertanyaan dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirimkan pesan kepada narasumber. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari seluruh materi. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang disediakan oleh panitia. Pada sesi tanya-jawab atau diskusi, pekerja yang ingin memberi pertanyaan melalui fitur chat dengan menyebutkan nama Bapak-Ibu asal institusi dan pertanyaan. Dan terakhir, presensi dan kusyoner akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara webinar hari ini. Dan tentunya, link kehadiran akan ditampilkan pada penghujung acara. Tak komplit kalau misalkan kita tidak foto bersama terlebih dahulu ya Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu, untuk sekarang Bapak-Ibu bisa mengaktifkan videonya ataupun on-cam. Sudah terlihat beberapa slide. Ya Bapak-Ibu, berikan senyum terbaiknya ya Bapak-Ibu. Kita mulai foto bersama terlebih dahulu. Kita mulai sesi fotonya. Satu, dua, tiga. Oke Bapak-Ibu, slide selanjutnya kita akan capture kembali. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak-Ibu. Dan untuk menambah rasa kebanggaan dan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan seluruh peserta dipersilakan mengambil posisi sikap sempurna. Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, sesi pemaparan dari Narasumber yang tentunya akan dipandu oleh moderator kita siang hari ini, yaitu Ibu Ita Suryani, SOS M. Ikom. Beliau merupakan Ketua Program Studi Public Relations Universitas Bidasarana Informatika. Kepadanya kami bersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan atau Kak Irwan ya. Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Punya syukur Bapak-Ibu dipanjatkan kepada Tuhan Namo Esa bahwa pada hari ini kita sudah bergabung kembali pada acara webinar BACD2 Nation dan kali ini dengan tema Digital Participation 2022. Di mana nanti akan disampaikan oleh Narasumber kita, yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Irwan ya, ada Pak Iljo Esmukroho. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat kepada pengurus jeliasan Binasarana Informatika Bisa Kejajaran. Lalu yang saya hormati Rektor Universitas Binasarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MNKOM-IPD. Lalu yang kedua, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik, Ibu Biah Kusutasari Mkom. Lalu ada Wakil Rektor Dua Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyat Ketom. Dan juga Bapak-Ibu Dekan di lingkungan Universitas Binasarana Informatika. Lalu Bapak-Ibu Ketua Program Studi yang berada dalam lingkungan Universitas Binasarana Informatika. Dan juga kepada Narasumber, pada hari ini Bapak Jujus Esmukroho, selaku Manajin Direktur Imager PR dan juga sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Publication Indonesia. Lalu sebagai Kepal Humas dari ULUNI Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bersedia. Simpatkan waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semua, ketatakan setelah webinar yang telah bergabung. Tadi sudah disampaikan bahwa tema hari ini mengenai digital revolution ya. Khususnya yang terjadi pada saat ini, yaitu di tahun 2022. Transformasi digital memang merupakan perubahan yang berhubungan erat dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Kini semakin cepat ya Bapak-Ibu. Menuntun semua sektor, termasuk dalam bidang public relation, untuk selalu berinovasi. Dan selama beberapa tahun belakang ini, penuntutan akselerasi digital semakin mengemukkan. Karena didorong oleh perubahan ekspektasi publik akan layanan dan informasi yang cepat, yang efisien, serta dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Kondisi demikian mengharuskan seorang public relation khususnya untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas. Dan salah satu strategi dalam upaya meningkatkan profesional, kundang mendukung pekerjaan. Dan pastinya hal ini juga tentu memberikan tantangan dan peluang kepada public relation yang erat dengan teknologi digital. Sebelum para materi dari Pak Jojo, ada profil yang mau saya bacakan terlebih dahulu. Bahwa Pak Jojo S. Nugroho ini adalah merupakan tadi Managing Director dari konsultan PR, yaitu Imogen Public Relation. Dan beliau juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau AFRI. Lalu Indonesia Partner of ER Organization International atau PROI. Dan juga sebagai Kepala Humas Ikatan Alumni atau Ilumi Universitas Indonesia. Dan beliau juga mendapatkan beberapa award. Salah satunya yaitu sebagai juri In PR Indonesia Award tahun 2020. Lalu juri In PR Indonesia Award tahun 2021. Dan juga juri In Mixed Award dari Markom & Torcom Dream Team tahun 2021. Dan juga mendapatkan award sebagai 10 tokoh PR yang berpengaruh. Yang diselenggarakan oleh Mau Talk World 2021. Dan Pak Jojo juga sudah memiliki sertifikasi kompetensi khususnya dalam bidang strategi Public Relation. Manager ya Public Relation, strategi Public Relation, dan juga Median Relation. Dan juga sebagai asesor ya, sertifikat profesi sebagai asesor kompetensi dari BNSP, Manajemen Komunikasi Profesional, dan juga mau sudah memiliki banyak publikasi yang terdapat oleh Pak Jojo. Salah satu yang terbaru adalah efektif webinar dalam membangun pola komunikasi di tengah pandemi. Baik, Bapak-Ibu dan peserta webinar pada hari ini tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan menyaksikan atau menyimak bagaimana pemaparan dari Pak Jojo terkait dengan Digital Public Relation di tahun 2022. Dan bagaimana sih outlook dari PR itu sendiri pada era saat ini. Bapak-Ibu dan peserta webinar, marilah kita sambut mengarah sumber kita pada hari ini. Bapak Jojo Esnugroho, SLCCM CPR kepada Pak Jojo, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman BSI. Terima kasih sudah diundang kembali ke sini untuk sharing-sharing dengan teman-teman mahasiswa yang BSI yang keren-keren banget. Dengan selamat di Bapak. Saya izin share ya, share screen-sharing ya sebentar. Apakah sudah muncul, Bu Ita? Ya, sudah. Sebentar ya. Tinggal dipet besar saja. Sini sudah? Ya. Dipet besar mungkin, Pak. Dipet besar ya? Ya. Sini, sebentar. Kalau ini? Ya, oke. 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 Silahkan. Oke. Sini, berapa ya? Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Jadi, kita hari ini akan sharing-sharing soal digital PR dan mungkin ada tambahan sedikit soal outlook 2022. Meskipun kita sudah di quarter 1 ya, Bu Ita ya. Jadi, tapi rasanya ini teman-teman juga perlu tahu apa yang akan terjadi dan kedepannya seperti apa sih, gitu ya, dunia industri PR di Indonesia. Nah. Kita langsung aja ya, Bu Ita ya langsung ke patria. Ya, sekarang, Pak. Nah, jadi mungkin, apa namanya itu, Bu Ita pernah punya akwarium nggak di rumah? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Pernah. Pernah coba, suka ngamatin ikan maskoki nggak gitu ya? Iya. Ya, suka ngamatin ikan maskoki. Nah, itu kan kita susah banget ya mencari perhatian. Ya, fokusnya susah ya. Kita susah banget mencari perhatian, fokus dari si ikan ini. Karena apa? Karena attention span dari scotfish, seekor ikan maskoki itu cuma 9 detik. Jadi, bayangkan 9 detik, dia berubah lagi, dia fokus lagi, fokus lagi berubah lagi, fokus berubah lagi. Itu sulit sekali. Nah, konteksnya apa saya bicara tentang si ikan maskoki ini? Konteksnya adalah karena ada sebuah data terbaru dari Microsoft, bahwa attention span dari manusia di tahun 2000 itu 12 second. Jadi, nggak berada jauh sama ikan maskoki tahun 2000 itu, Bapak Tuan 20 tahun yang lalu. Tapi, kemudian di tahun ini, semakin ke sini, itu penelitian terakhir menyatakan bahwa rata-rata attention span dari manusia itu cuma 8 second. Nah, 8 detik. Jadi, bayangkan, kalau tadi aja kita susah mencari perhatian ikan maskoki, gitu ya. Nah, sekarang mencari perhatian dari manusia itu juga sama, lebih susah daripada ikan maskoki. 8 second, lebih, 1 detik lebih cepat daripada ikan maskoki. Nah, ini penelitian terbaru dari Microsoft. Jadi, memang getting audience at attention di digital era itu susah banget pada saat sekarang. Nah, orang pindah dari satu konten ke konten lain, dari satu medium ke medium lain, gitu ya. Nah, dan orang fokus banget sama gadgetnya, gitu ya, sama gadgetnya. Apalagi di Indonesia, ya. Jadi, ini adalah challenge buat kita. Dibuat kita seorang praktisi PR di era digital. Gimana cara ngatasinnya ini, gitu ya. Nah, dan, sorry, kok. Oke. Ya, jadi sama seorang PR, praktisi PR di zaman sekarang, itu sama aja ketika kita mau mencari perhatian dari audience. Sama-sama, seperti sama kita ngomong sama si Godfist, sama si Ika Maskoki. Jadi, kenapa ini jadi semakin susah? Ya, karena, ya, lebih attention spannya lebih pendek daripada Ika Maskoki. Jadi, mesti banyak strategi dan cara yang harus kita lakukan. Untuk itu, keilmuan PR juga semakin kompleks. Nah, bagaimana caranya? Bagaimanapun, medium apapun yang kemudian muncul, apakah dulu kita punya Instagram, Facebook, Twitter, sekarang ada TikTok, dan mungkin next-nya akan ada lagi medium-made platform-platform baru. Bagaimanapun platformnya berubah sesuai dengan teknologi, ya. Content is still the king. Content masih jadi raja, gitu ya. Dari apa, dari semuanya. Setelah sepanjang perjalanan ini. Dan, konten yang bagaimana, gitu ya, pertanyaannya sebelumnya. Konten dengan picture, dengan disertai dengan foto, itu lebih banyak di-like dan di-share 94%, dan konten dengan video itu lebih banyak di-like dan di-share 1200%. Jadi, audiens kita itu lebih suka ketika kita menyampaikan pesan, gitu ya, dengan video, dengan durasi-durasi yang pendek. Ini berdasarkan HubSpot 2018. Bahkan nanti di slide berikutnya juga saya akan ceritakan, bahkan di data Edelment Trust Barometer yang terbaru, di survei terbaru, menyatakan bahwa TikTok, aplikasi video berbasis, aplikasi video pendek, gitu ya, itu akan menggeser semua platform-platform social media yang tidak berbasis video. Jadi, TikTok akan menggeser semua platform social media lainnya. Itu yang diprediksi. Nanti kita akan bahas di Outlook 2022. Nah, dan ini satu lagi yang rahasia yang jarang sekali diungkap oleh para praktisi PR. Satu kompetensi atau skill yang wajib dimiliki oleh seorang praktisi PR di era digital, adalah storytelling. Jadi, ini bahkan dianggap sebagai secret source-nya, bumbu rahasia, kalau kita bilangnya, kumpul rahasianya PR itu storytelling. Bagaimana kita bisa bercerita, menceritakan pesan dengan baik, walaupun pesan itu misalnya penuh dengan data, punya terminologi yang kompleks, misalnya data-data tentang teknik, tapi kita bisa menceritakannya membangun pesannya dengan cara yang bercerita. Nah, dan ini adalah satu skill yang mesti kita kuasai, karena ini adalah secret source-nya, bumbu rahasianya seorang PR. Dan PR itu, ya memang, all about storytelling. Bedanya kalau PR sama advertising itu cuma beda satu huruf. Kalau advertising itu how to selling the story, PR itu how to telling the story. So, PR is all about storytelling. Saya ada satu video. Nah, video ini akan menceritakan bagaimana kekuatan storytelling tadi. Bagaimana kekuatan kata-kata, the powerful of words. Ya, kata itu bisa dirubah, dan punya nuansa yang lebih storytelling, sehingga kemudian dia bisa merubah perilaku, bisa merubah orang untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kita lihat videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman lihat tadi di awal pengemis buta ini menuliskan di kartonnya, I'm blind, please help. Saya buta, tolong saya. Dan orang nggak ada yang peduli. Orang mikir ya, so what, kenapa gitu. Nggak ada relevan, nggak merasa enggiat, nggak merasa relevan dengan kata-kata itu. Kemudian orang tidak melakukan sesuatu. Tidak memberikan donasi. Kemudian, tulisannya dirubah oleh perempuan tadi. Dikati menjadi, It's a beautiful day, and I can't see it. Hari ini begitu indah, dan saya tidak bisa melihat. Dan kata-kata ini lebih storytelling, lebih menyentuh, dan lebih engaged, dan lebih relevan buat orang yang melihat, oh iya, dia buta, hari ini indah, orang tahu, oh hari ini indah, cuasanya bagus. Dan saya bisa melihat, tapi dia nggak bisa melihat. Dan orang tersentuh, dan memberikan donasi pada pengemis buta ini. Nah, inilah the powerful of words, storytelling. Oke. Hal ini diperkuat lagi oleh sebuah survei, riset dari Global Research, dari Kecam PR tahun 2012, diberada sebuah PR konsulten di Eropa. Mereka mencari jawaban, dari apa sih faktor-faktor yang membuat sebuah PR campaign yang bagus, keren. Respondentnya menyatakan, yang apa namanya, faktor yang terutama adalah the great storytelling. Storytelling yang bagus. Kedua adalah audience insight, ketiga adalah content creation. dan kemudian riset serupa diulang lagi oleh lembaga yang berbeda, tahun 2017, lima tahun setelah riset yang pertama dilakukan. Apa sih tren yang impact, berpengaruh pada the future of public relations? Hasilnya sama ternyata. Kalau dulu 2012 tidak ada digitalnya, sekarang ada digitalnya. Tapi storytelling tetap nomor satu. Digital storytelling. Udah masuk ke era digital, udah masuk ke orang udah masif menggunakan sosial media. Dan digital storytelling nomor satu. Yang kedua adalah social listening. Ini juga sama sebenarnya. Karena kalau dulu adalah audience insight, itu kan cerita tentang riset juga ya, tentang listening. Kalau sekarang istilahnya social listening, karena kita mencari insight, mencari riset lewat aplikasi, lewat mesin. Jadi ya, ditamakan sekarang social listening. Tapi intinya sama, digging insight, mencari insight dari audience atau target. Jadi, 2022, saya kira sekarang, sejak 2022, kita sudah mulai masuk ke digital storytelling dengan fakta atau data. Karena sudah semakin masuk ke era big data, storytellingnya lewat penggunaan fakta dan data. Nah, untuk kemudian menarik audience, si konten tadi, ada tiga konsep si dasar yang teman-teman harus pahami. Nah, ini berdasarkan pengalaman, konsep ini pernah dilakukan di Kementerian Keuangan tahun 2017 pada saat mereka melakukan transformasi budaya kerja. Nah, pertama adalah tadi mengambil pendekatan storytelling. karena ini adalah secret source-nya PR, maka kita harus touch logic-nya, touch emotion-nya, touch needs-nya. Logic, emotion, needs, keinginan dari audience. Itu mesti di touch. Kemudian, ceritakan dengan visual. Tadi ya, foto, 94% lebih di like dan di share. Video, lebih di like dan di share 1.200%. Dan ketiga adalah infografis, kalau kita menggunakan data. Jadi, visual, foto, video, dan infografis. Ceritakan dengan visual. Ketiga adalah pendekatan yang sederhana. Jadi, informasi yang disampaikan tidak berdaya tele, ringkas, terus kemudian kredibel informasinya. Dan disampaikan dengan bahasa yang ringan, gitu ya, dengan bahasa yang sederhana, dengan cara yang kreatif, dan relevan atau dekat dengan audiens. Dan jangan lupa karena Indonesia adalah negara dengan banyak sekali budaya dan kearifan lokal. Jangan lupa untuk menyentuh budaya dan kearifan lokal. Ya, ini penting banget. Jadi, ingat ini konsepsi dasarnya storytelling, ceritakan dengan visual, dan sederhana. Saya ada satu contoh lagi. ini adalah video dari, video pendek dari Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, biasanya dulu-dulu, sebelum era timnya kemudian dirombak menjadi tim yang kuat di digital dan digital PR-nya, dulu membahasakan istilah-istilah energi itu susah banget. Karena perundangan data dan terminologi juga kita audiens itu gak kenal. Sekarang mereka sudah berubah dan ini adalah salah satu video yang menceritakan soal rasionalisasi beberapa blok minyak di Indonesia. Dari penguasaan asing. begitu saja kemampuan ilmuku terlalu tinggi untuk kau tanding. Jurus lari dari kenyataan. Guru! Muridku, are you okay? Guru, ajari aku jurus pemungkas itu. Butuh perjuangan 50 tahun lebih untuk menguasai jurus ini. Aku siap. Dari Kalimantan, Blok Mahaka, Blok Gas terbesar Indonesia. Wow! Dari Sumatera, Blok Rokat, Blok Minyak terbesar Indonesia. Wow! Keduanya digabungkan jadi jurus pemungkas. Terima jurusnya adalah ajian anak bangsa kelola sumber daya. Pelajarilah. Kuasailah muridku. Sekarang saya siap menandingi kemampuannya. Terima kasih, Guru. Oh, siap untuk kalah lagi? Tidak hari ini. Ajian anak bangsa kelola sumber daya. Bagaimana bisa? Sumber minyak dan gas dikelola sendiri. Itulah hebat. Aku bisa begini karena aku banyak belajar. Mari kita bersama-sama melawan kejahatan. Kehargai pencapaianmu. Punten. Blok Rokan dan Mahakam yang dulunya dikuasai asing akhirnya bisa dikelola anak bangsa. Oke. Ya, itu tadi. Pesannya adalah Blok Rokan dan Mahakam yang dikuasai asing dikuasai oleh anak bangsa. Tapi diteritakan dengan cara yang kreatif dengan video pendek dan juga bahasa yang sederhana dan local wisdom tadi. Karifan lokal. Oke. Nah, jadi video pendek tadi ya. Pesan yang disampaikan lewat video itu jadi penting. Penting banget pada saat era digital. Karena apa? Karena berdasarkan riset juga trendnya itu mengarah ke sana. Jadi, ini ya riset terbaru dari Edelman Trust Barometer 2021 bilang bahwa TikTok akan menggeser semua sosial media lainnya di tahun 2022 dan seterusnya. Dan ini sudah mulai kejadian itu ya. Sudah mulai kejadian berdasarkan data statistik jumlah pengguna aktif bulanan TikTok itu secara global itu sudah mencapai 1 miliar. Itu pada September 2021. Dan yang mengunduh yang mendownload TikTok itu sudah banyak banget. Indonesia diurutan keempat setelah India, Amerika, dan berhasil. Dan ini semakin berkembang. Ini tahun 2022 rasanya 2 tahun kemudian pada saat ini sudah bertambah semakin banyak. Bahkan grupnya Meta Instagram, Facebook dan Twitter bahkan juga ini aneh sih. Bahkan juga mereka punya akun di TikTok. Kan aneh ya. Media platform tapi itu dia punya akun juga di TikTok. Nah, kenapa? Karena begitu strong begitu powerful yang TikTok di audiencenya pada saat ini. Bahkan Instagram aja kemudian punya Twitter aja punya punya akun di TikTok. Jadi itu dan kenapa kemudian digital ini satu hal yang penting untuk kita praktisi PR untuk ngebangun bisnis juga. Nah, karena Indonesia itu luar biasa pengguna aktif sosial medianya. Ini ada data dari tahun 2014 sampai tahun ini 2022 jumlahnya luar biasa. Nggak pernah turun. Naik kayak tangga ya. Ininya bagus kayak tangga. 191 juta pengguna. Hampir mungkin 80% dari jumlah produk Indonesia ya penggunanya. sayangnya netizen Indonesia itu dianggap sebagai netizen paling julid se-Asia Pasifik. Paling tidak sopan. Ini juga berdasarkan data kita itu tingkat kesopanan itu cukup rendah ya. Netizen kita ya. Julid dan segala macam. luar biasa pokoknya kalau udah netizen Indonesia yang bersatu udah susah. Dan faktor-faktor ini banyak yang pengaruhi ya. kebencian ada diskrinasi dan segala macam. Jadi ini berburuk indeks Indonesia di mata dunia soal netizennya. Oke. Nah jadi apa sih digital PR? Saya mungkin ke tradisional PR dulu ya. Nah kita ngomong kalau dulu kita ngomong yang tradisional PR. Apa sih tradisional PR? tradisional PR itu adalah approach dari dari keilmuan PR yang utilize yang menggunakan channel-channel konvensional. Ada TV ada radio ada leaflet billboards koran majalah ya. Nah itu digunakan untuk kemudian mendorong brand awareness. Dan goalnya adalah positif tentunya positive awareness image reputation gitu ya dari audiensnya mereka. Dan kemudian seiring berkembangnya digital internet kemudian ini bertransformasi menjadi digital PR. Nah ini juga strategi dari PR yang menggunakan online methods gitu. Semua platform platform yang berbentuk online adalah tools yang digunakan untuk strategi yang digunakan di digital PR. Sebenarnya secara konten kurang lebih sama tapi mediumnya saja yang berbeda. Tapi dengan medium berbeda ini memang ada perubahan-perubahan dari sisi copy copy writing-nya dari sisi visualnya tadi ya dan segala macam. Dan ini digital PR ini melebarkan sebenarnya audience reach dari PR karena banyak audience yang tidak bisa di reach oleh offline kemudian ini bisa di reach oleh digital. Nah ini kurang lebih perbandingannya antara tradisional dalam digital PR dari sisi outlet dari sisi relationship-nya metodenya gitu ya objektifnya kekuatannya dan juga kelemahannya. Teman-teman nanti bisa baca nanti materinya akan saya share tapi memang secara garis besar masing-masing punya kelemahan dan kelebihan tapi tradisional bukan berhasil kemudian mentang-mentang kita di era digital sekarang tradisionalnya enggak kita dipakai. Tradisional tetap dipakai dan karena dia juga punya satu kekuatannya utamanya ketika kita menghadapi krisis dari korporasi kita krisis reputation krisis manajemen maka kita akan banyak menggunakan medium-medium tradisional. Kenapa? Karena mereka lebih reputable lebih punya sistem untuk mengoreksi satu informasi jadi tradisional masih banyak dipakai dan justru banyak medium-media banyak korporasi korporasi besar BUMN kementerian multinational company itu justru mereka masih sangat kuat menggunakan tradisional PR jadi mereka tidak pernah tinggalkan tradisional PR digitalnya jalan tapi PR tradisionalnya tetap jalan juga jadi mereka tetap tidak ditinggalkan dan kenapa digital PR jadi penting buat bisnis kita karena tadi dia increasing search visibility gitu ya kita tahu bahwa sekarang eranya udah online gitu orang mencari informasi semua juga online gitu ya apalagi selama pandemi kemarin ya orang di rumah aja dan mencari semuanya pasti lewat online jadi semua yang berbawa digital jadi jadi penting dan online presence kita itu jadi penting gitu baik dari sisi brand maupun dari sisi korporasi jadi ini penting untuk membangun brand identity enhance untuk melebarkan mengangkat reputasi bisnis untuk meningkatkan SEO visibility di online jadi sangat penting buat bisnis pada saat ini nah bagaimana caranya kemudian membuat sebuah strategi musimery campaign ini ringkasan aja ada beberapa step step ada 6 8 step yang biasanya kita lakukan teman-teman dari konsultan pertama adalah campaign goalnya kita harus tahu tujuannya apa sih gitu ini campaign ini kita mau kemana apa yang mau dicari target apa yang kita mau tuju terus kemudian budgetnya berapa ada plafon gak ada karena dari situ nanti kita bisa melakukan pemilihan medium dan strategi juga berdasarkan budget terus kemudian analize kompetitor jangan lupa jadi kompetitor ini penting kompetitor udah ngapain jangan sampai kita gak remin air laut kita bikin satu campaign tapi ternyata itu udah dibuat oleh kompetitor jadinya buat apa kita gak akan dilihat sama audience define target audience itu penting karena apa karena pada saat ini di era sekarang kita punya generasi yang gap generasi yang cukup banyak masih ada baby boomers kemudian X generation terus Y generation Z generation ada millennial ada zelenial millennial juga di pagi-pagi ada millennial muda ada early millennial itu masing-masing punya karakter yang berbeda punya culture yang berbeda karena itu kita mesti define target audience kita siapa ke-6 design a campaign message nah ini pasan apa yang kita mau deliver sebelum kemudian kita menentukan juga channel apa yang kita mau pakai dan terakhir adalah bagaimana kita mengukur keberhasilan kurang lebih ini step by step ketika kita membuat sebuah campaign seperti itu dan satu lagi yang penting adalah bahwa tadi saya sudah bicara bahwa content is still the king nah pertanyaan kemudian if content is the king who is the queen saya istimewa membuat satu polling di link in saya tanya kepada audience kira-kira kalau content orang masih percaya bahwa di tahun 2022 content is still the king tapi oke kita setuju itu tapi kalau gitu siapa queennya dan kenapa dan kebanyakan voting engagement nomor satu kedua ada relevansi relevansi dan ketiga adalah konteks terus sisanya lain-lain dan cukup banyak komennya di link in saya tentang kenapa kenapa engagement jadi penting kenapa relevan jadi penting jadi paling tidak tiga ini yang kita perhatikan bagaimana konteks relevan dan engagement nah saya ada kasih contoh bagaimana ini satu conversation di antara brand dengan audiensnya dengan customernya yang tidak engage dan tidak relevan ini ada Coki Coki tanya saya tanya Pak saya ingin jalan ke dia mention ke Gojek Pak saya ingin jalan-jalan dengan keluarga besar saya tapi mobil gokar saya gak ada yang muat apakah keluarga saya bertamasnya menggunakan hubbuk apakah nah ini kalau kita lihat ini sebenarnya dia akan bercanda ya gitu ya konteks ini bercanda terus dijawab sama Gojek sama adminnya Gojek ini hai Coki silahkan anda bisa order dengan dua gokar ya thanks nah ini gak engage sama sama pertanyaan sebelumnya gitu ya dia gak paham seolah-olah ini kayak robot akhirnya Coki nya kesal dia bilang udah saya naik kereta aja ini yang dibilang tadi gak ada engagement dan tidak relevant dia gak paham si adminnya ini pertanyaan Coki ini sebenarnya adalah pertanyaan jokes gitu ya bercanda gitu dan harusnya dia bisa tahu itu jadi keluar dari konteks terus dia coba lagi ya mungkin kemarin adminnya lagi bete gitu mungkin hari ini gak dia coba lagi Gojek Indonesia hari ini dapat abang Gojek yang ganteng tapi kurang menyalahkan ya saya baper karena dia kasih heram yang gak kapel tolong ditindak dikasih smile untuk ya takkan ini canda sama adminnya dijawab lagi hai Coki mohon maaf atas tidak nyamanannya untuk perihalat tersebut akan kami sampaikan kepada tim terkait gitu thanks nah ini kayak yang jawab tuh kayak robot gitu kayak bukan manusia gitu ya dia gak paham kalau pecanda ini adalah pecandaan dan harus dijawabnya ya gak begitu amat gitu ya gak kayak mesin nah ini satu contoh bahkan ini satu banding besar yang tidak relevan dan engage dengan audiensnya saya kasih contoh saya kasih contoh yang menarik ada akun dari angkatan udara bahkan bayangin tentara ya harusnya kan yang gayanya kayak mesin tadi tentara ya tapi ternyata gak justru teknik angkatan udara justru lebih levan lebih engaged pertanyaan dari audien dari user dari netizen apakah jadi mimin akun kayak gini harus melewati latihan fisik kata Emma ke TNIAU jawabannya dari admin TNIAU tidak perlu cukup perbanyak pusat tiga jari agar jempolnya kuat karena di dalam jempolnya kuat terdapat duit yang sehat dia paham banget pertanyaan ini kemana jadi dia jawab itu dengan relevan juga dengan engage dan ini jadi punya engage sebenarnya kuat pertanyaan lain dari itu bagus kenapa pesawat tempur gak dibikin menyerupai kecoa aja ya jadi kan pas terbang musuh-musuh pada takut kata kata si TNIAU kata udara ide mas TB Putra bagus namun musuh pasti akan menyiapkan pesawat tempur berkemampuan sandal jepit dan kapur ajaib jadi meskipun dia adminnya akunnya tentara tapi dia paham pertanyaannya mengarah kemana sehingga kemudian dia membuat jawaban engagement yang kuat dan juga relevan ini lagi dari Desen Pajak Min jika ada seorang pengangguran tapi dia melakukan pesugihan atau miara tuyul sehingga duitnya banyak apakah dia kena pajak kata Desen jawabnya sama si Desen Pajak pagi mas pertanyaannya gak ada yang lain terus ada pertanyaan lagi dari Ahmad Min kira-kira besaran PTKP terbaru berapa ya Min bukan penghasilan tidak kena pajak tapi pacaran tanpa kepastian pernikahan at Desen Pajak terus dijawab sama Desen Pajak kurang lucu tapi nice try lah besok dicoba lagi jadi ini satu untuk menjadi seorang admin di sosial media memang penggantan diengagement sama relevan dan konteks penggantan memahami konteks contoh lain untuk bisa mendapatkan engagement yang tinggi dan juga relevan adalah riding the wave jadi ada isu apa yang lagi viral di masyarakat kemudian kita coba riding the wave RTW kalau bahasanya ini KKN Desa Penari waktu itu kemudian di RTW oleh PLN dia bikin flyer PLN terus berjuang listriki desa agar KKN tak jadi kisah misteri nah ini sangat bagus sangat engge sangat terarfan dengan pada saat itu di Jan Pajak juga bahkan punya bahkan bikin comic strip tentang apa namanya itu dana APBN dana desa di buat comic strip kemudian juga ini ya Polres Magetan ini ATM dari Amarty tiru modifikasi dari yang PLN tapi ya enak bagus ya jadi TNI Polri akan patroli sampai ke pelosok desa agar KKN tak jadi bisa ini adalah konten-konten riding the wave yang relevan dan ini juga waktu gundala nah ini masih gundala di Jan Pajak juga bikin riding the wave nah hati-hati karena bisa jadi kurang tepat namanya juga apalagi netizen kita kan hadis kalau gak sesuai kemudian langsung diserbu diserang nah ini salah satu yang gagal riding the wave yang gagal dari JKN Kiss waktu itu lagi ada film Joker dan ramai Joker film Joker itu bagus ramai dia coba riding the wave itu dia pikir flyer dia tulis di sosial media dia JKN Kiss menanggung penerita penyakit orang dengan gangguan jiwa agar tidak tercipta Joker-Joker lain diprotes oleh netizen karena terutama netizen yang keluarganya memang ada yang punya gangguan penyakit dengan gangguan jiwa mereka bilang orang dengan gangguan jiwa itu itu baik sementara Joker itu jahat Joker itu gangguan jiwa dan jahat jangan samakan keluarga kami dengan Joker dan itu ramai sekali sampai akhirnya kemudian cuma satu hari flyer ini muncul dan hari berikutnya sudah di-take down untung saya masih sempat capture ya jadi cuma satu hari aja ini ini adalah riding the wave yang gagal karena tadi karena dia tidak paham sama tidak sensitif dengan isunya nah yang viral di sosial media contohnya yang bagus waktu di awal pandemi bayangkan Burger King malah membuat flyer pesan lah dari MACD padahal MACD adalah kompetitornya dia kan sebesar dan ini campaign global jadi di global udah terus kemudian di Burger King Indonesia juga di di buat juga akan ditambahkan bukan cuma burger bukan cuma McDonald's tapi juga Wendy's Bunger Burger KFC CFC dan segala maksudnya ini mendapatkan positive response dari netizen ini bagus banget ini emotional touch ke audits empat bagus nah ini yang negatif yang gagal ini gak tau teman-teman pahami pernah lihat atau gak jadi waktu itu ini brandnya sebenarnya Mr. DIY kemudian dia pakai Darius Tona dan Darius dia bikin semacam prank-prankan gitu lah di sosial media dan di billboard dia pasang di billboard juga ya rame nih prank advertising ya big bite ada judulnya dan provoking nah sebenarnya ini beberapa kali pernah dilakukan dulu atau dulu kalau salah ada ax ada beberapa lagi ada penyakit apa obat penyakit kepala du pas yang namanya du du dulu udah 2 hari pernah kayak gini nah dia mencoba ini coba lagi model prank advertising tapi gagal ini gagal akhirnya malah diserang sama netizen serang sama netizen ya pokoknya dimaki-maki lah gitu ya pokoknya gagal ini dia gagal si bisa dia ayo ini ini kirain gagal oke jadi building saya ambil satu Ryan Holmes si already hold suit brand building suksesful brand isn't just about ROI return of investment tapi itu juga it's about building authentic relation with people tapi building a successful brand adalah building authentic relations with people sehingga tadi kita mesti relevan mesti punya engagement yang kuat ditambahkan juga sama Mark Zuckerberg ya people influence people jadi pada saat ini yang mempengaruhi kita adalah orang-orang seperti kita nih keluarga kita teman-teman segala macam atau bahkan orang-orang biasa di social media dan sehingga kita mesti mesti memahami bagaimana cara membuat engagement dan membuat pesan kita menjadi relevan oke sedikit saja mengenai outlook ya di tahun 2002 lalu bagaimana di tahun 2002 nah saya ambil beberapa sumber utamanya dari social media trend dan hubspot dan talk walker yang tadi saya bilang itu tiktok diprediksi akan menjadi semakin populer dan mengalahkan platform lainnya jadi tiktok akan jadi raja kita udah lihat saya belum melihat data terbaru tapi sepertinya ternyata sudah menggeser instagram konsumerisme lewat e-commerce akan menguat karena orang semakin asik berbelanja lewat e-commerce kemudian big data juga akan terus di tuai dan yang keempat audiens juga akan fleksibel menggunakan multi channel untuk menangkap pesan sehingga kita sebagai seorang PR juga harus memahami bagaimana kita bisa mendeliver pesan lewat berbagai community channel terus permanfaatan influencer atau endorser dalam sebuah praktek campaign pemasaran juga akan semakin bijak dan tidak apa tidak membagi buta seperti sebelumnya juga pemilihan influencer endorser juga semakin tajam tidak harus menggunakan artis misalnya brand akan mungkin menggunakan desentralisasi media sosial untuk kontrol pesan artinya mereka tidak akan fokus lagi ke instagram saja tapi mereka akan menggunakan semua media platform yang relevan dengan audiensnya komunitas online akan semakin menguat netizen akan semakin kritis mudah-mudahan di indonesia netizen juga semakin baik dan tidak di mendapatkan predikat yang paling buruk dari Asia Pasifik bisa jadi alahan lahir fungsi e-commerce film music chat gaming bersatu dalam satu platform ini sepertinya akan semakin menguati tahun oke ini sikat-sikat saja ada beberapa data yang saya temukan dari Asia Pasifik Communication Monitor bagaimana aspek komunikasi manajemen yang penting hingga tahun 2023 nah teman-teman perlu tak ketahui ini bahwa digital evolution dan social web itu tetap akan berlangsung dan kita harus mengikuti terutama juga big data dan algoritma untuk communication terus ini adalah juga data-data mengenai pemanfaatan saluran media sosial dan mentode komunikasi 2003 social media dan social network masih digunakan dengan pasif kemudian ada mobile communication phone tablet mobile website juga tools yang masih akan dipakai meskipun demikian fast media relation tadi saya bilang tradisional PR itu tidak hilang jadi tidak mentang-mentang ada digital PR tradisional PR tidak hilang ya pasti pakai hingga saat ini dari depannya nah ada sebuah data ini sedikit saja soal kompetensi praktisi Indonesia secara kompetensi dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia itu masih jauh ratingnya dilihat disini 38% Malaysia aja 46% ini soal bagaimana kompetensi di negara-negara itu dan kemudian juga bagaimana kebutuhan dari komunikasi praktisioner praktisi komunikasi untuk develop kompetensi mereka itu yang di bawah Indonesia juga masih paling rendah di antara yang lain bahkan sama Vietnam Vietnam negara yang baru merdekanya lebih belakangan daripada kita itu 71,8% kita paling rendah Malaysia 80% jadi kita mesti banyak mengejar nah ada kesenjangan antara kesadaran pentingnya kompetensi profesional dengan modalitas diri yang dibeliki jadi secara key competence ini berdiri beberapa kompetensi dari communication management dan segala macam dari kita coba highlight di communication competence bagaimana kita bisa membuat pesan dan segala macam itu key competence sebenarnya industri itu membutuhkan ratingnya 91% tapi personal kompetensi itu masih di 79% ini secara global sebenarnya ya secara global nah dan siapa saja yang wajib memberikan peningkatan kompetensi tentunya ada kita sendiri yang paling tinggi ya kita sendiri sebagai praktisi komunikasi harus memahami itu bahwa kita butuh menginvestasikan diri kita untuk develop profesional kompetensi kita kedua adalah perusahaan tentunya perusahaan di mana kita bekerja dan ketiga adalah asosiasi profesional seperti APRI nah kita sendiri memahami itu sehingga kita dari APRI melakukan sertifikasi profesi PR kita lakukan 2 bulan sekali ini sertifikasi profesi mulai dari ada banyak skemanya mulai dari yang junior sampai dengan yang eksekutif atau level direksi direktur oke ini slide terakhir kesimpulan untuk menjadi seorang PR kompeten di era digital apa yaitu teman-teman harus strategik tapi juga kreatif dan punya kompetensi teman-teman juga harus bisa adaptif dengan teknologi digital dan bisa membuat multimedia konten PR di era digital juga harus punya kemampuan untuk membuat digital story dengan menggunakan omni platform dan PR di era digital juga mesti memahami data mesti memahami riset punya communication skill yang bagus baik written maupun verbal memahami krisis management memahami media relation meskipun ini adalah tradisional PR tapi ini masih dipakai hingga saat ini serta juga punya leadership yang kuat saya ada satu buku recommendation dari teman saya Pak Arul ini ada management komunikasi digital saya memberikan testimoni di bukunya bahwa belum ada buku komunikasi digital yang selengkap ini baik swasta maupun peran atau mas jadi teman-teman bisa beli dan baca oke untuk seputar informasi seputar trend PR teman-teman bisa follow IG Imogen PR Imogen underscore PR terus Apri juga kami punya forum diskusi untuk teman-teman PR praktisi junior dan praktisioner termasuk juga mahasiswa di dalamnya boleh masuk kita punya discord bahas emas namanya tadinya di telegram tapi kita baru saja pindahkan ke bahas emas dan ini teman-teman free untuk bisa ikut ke dalamnya gabung ke sananya di dalamnya banyak seri informasi penting tentang humas atau PR itu saja Bu Ita semoga mencerahkan terima kasih Pak Jojo untuk materinya cukup penat mulai dari pengaparan materi ada contohnya juga ya Pak dari teman-teman peserta webinar Bapak Ibu dan rekan mahasiswa jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom cek kita gali lebih dalam ilmu yang dimiliki sama Pak Jojo karena sudah memberikan pemaparan tadi saya sempat ini Pak sempat tertarik juga dengan yang dilakukan prank tadi itu juga sempat heboh dikiranya si Dona memang benar hilang banyak rekan-rekan juga artis yang menanyakan Dona kemana Ternyata itu hanya prank dan memang kita sudah tahu oh kok jadinya kayak gini kalau dilihat dari digital piannya sendiri atau di media sosialnya sendiri jika itu sudah terjadi satu kesalahan apa sih yang mesti dilakukan kan itu sudah salah netizen juga sudah banyak yang membobardir ibaratnya dari sisi mungkin dari Yusnya mungkin apakah Donanya atau mungkin dari perusahaan itu sendiri itu bagaimana mereka bisa bisa meng-cover dan juga memulihkan atau memberikan penjelasan apakah itu perlu ini yang membuat saya tertarik sebenarnya saya pengen tanya ke Pak Jojo ini sebenarnya ada satu slide yang saya hide soal negatif viral ya sudah terlihat loh ya Bu sudah terlihat loh ya sudah sudah how to handle negatif viral tadi jadi jangan pernah feed the flame artinya ketika sudah bakar sudah jangan masuk ke situ ketika netizen sudah mulai membobardir kita di online kita jangan masuk kalau tidak kita digebukin jadi brand jangan masuk kalau kita mau masuk kita pasti lewat misalnya buzzer lain kalau memang itu dimungkinkan tapi brand itu gak boleh tampil kalau masih bisa di manage personally jadi biasanya memang pertama gini kita mesti nge-review merespon tapi kalau kita bisa tidak terlalu masif artinya satu dua orang yang komplain nah biasanya kita DM ke dia terus kita tanya gimana cara kita kontak Anda menghubungi Anda kita kasih email kita untuk dia bisa kita kasih komplainnya ke kita dan kita nanti akan cari solusi jadi direct conversation itu perlu jadi ketika jangan kemudian kita masuk ke dalam conversation yang ada di sosial media jadi ini kalau misalnya belum masif kalau sudah masif memang sulit sekali untuk kemudian kita kontrol apalagi kalau kesalahannya memang di kita sudah tidak bisa di pepain kayak tadi misalnya yang soal joker tadi tak tak turunin aja karena kalau tidak diturunin makin rame karena protesnya akan terus jalan karena kita sudah salah di awal kita tidak cari itu sudah bisa di tak down berarti langsung tak down kalau memang itu sudah sangat berpengaruh kalau sudah mulai masuk karena itu akan semakin viral kalau kita tidak tutup itu akan semakin viral dan kalau sudah semakin viral resikonya kan reputasi reputasi jadi kita harus monitor monitor terus jadi be proaktif jangan cuma reaktif jadi be proaktif juga terus kemudian identify key issue apa sih sebenarnya diprotes sama ada gak area bisa kita improve kalau masih ada area bisa kita improve ya kita switching tapi kalau gak ada ya udah tutup tutup take down terus protect the brand be the source of accurate information trusted new source nah bagaimana cara kita ngeprotect the brand ini seringkali kalau udah terjadi tadi saya bilang kan media conference PR tradisional itu kan gak hilang ya gak hilang dan dia seringkali dipakai oleh banyak korporasi ketika terjadi krisis termasuk ketika krisisnya ada di sosial media nah jadi diselesaikannya justru di apa namanya itu di media konvensional justru diselesaikan disitu kenapa karena orang lebih percaya sama media konvensional karena dia punya leveling untuk kontrol informasinya kan apakah ini informasi trusted atau enggak jadi trusted news source itu masih media konvensional jadi ketika ada hoax di sosial media yang menyundutkan brand kita korporasi kita ya yang bisa membantu kita adalah kebalik lagi ke tradisional di area oke pak ini sudah ada pertanyaan pertanyaan dari sebentar ini banyak nih pak oke ini dari Hana dari Hana ijin pertanyaan ijin pertanyaan pak yang pertama dalam rangka untuk mencapai indikator berhasilan taktik kan taktik harus dibuat per target pabrik nah misalkan tidak sesuai dengan atau tidak mencapai target pabrik maka taktik tidak mencapai keberhasilan dong pak gitu ya apa cuma itu salah satu indikatornya dengan maksud tanpa satu itu juga tetap bisa mencapai keberhasilan jadi kalau misalnya seandainya taktik hanya dibuat satu gitu ya pak ya terus tidak mencapai keberhasilan itu bagaimana apakah diperlukan taktik yang lain itu pertanyaan pertama yang kedua mengenai five step public relation proses itu mungkin bisa dijelaskan untuk step-stepnya seperti apa itu pertanyaan yang kedua lalu yang ketiga bagaimana cara humas dalam membantu menginformasikan kepada publik internal maupun eksternal terkait dengan mungkin program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan dan pertanyaan keempat jadi dalam satu orang dapat pertanyaan bagaimana menurut bapak apakah pemerintah sudah melakukan ketegukan informasi publik untuk rakyatnya apabila sudah mengapa masih banyak bazar-bazar anonim pemerintah pada media sosial yang selalu menepis dan membantah serta tidak menerima kritikan-kritikan masyarakat yang kritis dalam menerima informasi dari pemerintah seperti itu Pak Jodok silahkan ada empat pertanyaan diajukan oleh Hanan oke Hanan sukai nanya banyak ya iya kurongan ini Pak kurongan kurongan saya coba jawab oke pertama soal taktik ya tadi taktik KPI ya memang KPI itu atau indikator biasanya kita memang set set up nah bisa jadi spesifik gitu ya artinya harus seperti ini itu KPI targetnya kan ini diminta oleh atasan kita atau kalau dikonsatkan oleh klien dan ini satu hal yang penting untuk menetapkan indikator di awal untuk menetapkan indikator keberhasilan di awal kenapa karena ini kemudian akan berpengaruhi sama taktik yang harus kita lakukan untuk mencapai indikator itu jadi yang paling penting justru bukan taktiknya yang paling penting justru adalah targetnya dulu targetnya apa untuk mencapai target itu kita punya taktik apa saja dan bisa jadi gak cuma satu dan bisa harusnya namanya juga taktik itu biasanya kita punya backup kalau ini tidak strategi dulu ya dari strategi turun ke taktik di strategi misalnya misalnya kita akan menggunakan dua pendekatan misalnya itu lewat influencer dan juga sosial media content nah turun ke dua taktik itu kemudian kalau kemudian dari taktik yang kita lakukan itu kemudian tidak berhasil kita kan dalam prosesnya kita ada evaluasi jadi selalu ada report kita monitoring ada evaluasi kenapa taktik ini tidak berhasil kenapa tidak mencapai targetnya nah kita biasanya evaluasi oh karena misalnya oh influencernya kurang tepat oh buzzernya kita harusnya pakai yang si Anu nah sebelum itu kemudian menghabiskan energi ya kita mesti ganti strategi jadi sebelum timelinenya habis timeline waktu kita misalnya cuma tiga bulan enam bulan ya jangan sampai nunggu enam bulan kemudian baru kita review tapi satu bulan jalan oh taktik ini kayaknya gak berhasil kita mesti review kita ganti jadi gak nunggu sampai enam bulan baru kemudian kita review jadi ada proses monitoring ada proses evaluasi selama campaign itu biasanya berjalan jadi ujung-ujungnya intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencapai API bisa jadi berganti taktik bisa jadi taktiknya kita revisi efisi gitu terus kemudian Hana yang kedua nah yang kedua ini step by step tadi ya nah kalau yang kedua ini saya bisa jelaskan tapi nanti Bu Ita bikin satu webinar sendiri ya untuk untuk ini untuk yang poin kedua oke Pak lanjutan berarti ya karena itu step by step banyak ada 8 itu banyak dan masing-masing harus detail ya jadi ini mungkin PR nanti kita akan bisa bikin lagi kalau kita berkenan untuk lebih detail kalau itu terus kemudian yang ketiga adalah eksternal cara humus untuk menginformasikan publik eksternal maupun eksternal lagi-lagi bicara soal strategi tadi bisa kita bicara soal apakah kita pakai strategi yang konvensional yang tradisional PR atau pakai digital dan ke internal maupun eksternal itu juga tadi saya bilang kan dia punya banyak sekali apa itu target eksternal itu siapa internal itu siapa jadi yang kita harus lakukan adalah juga melakukan mapping jadi audience mapping atau stakeholder mapping itu perlu banget sebenarnya siapa yang yang paling butuh prioritas dari camp campannya kita nah itu mesti di mapping ada di tier 1 tier 2 atau tier 3 kira-kira gitu baik baik apa itu tadi stakeholder internal maupun eksternal dan ketika kita sudah melakukan mapping nah baru kita kemudian melihat kira-kira dari mereka itu yang menjadi prioritas campaign yang kita itu punya profilnya seperti apa gitu ya karena itu akan menentukan kemudian pesan apa yang kita mau sampaikan dan juga platform apa yang harus kita pakai itu kira-kira yang ketiga yang ketiga yang keempat adalah soal apakah pemerintah sudah melakukan keterbukaan informasi untuk yang jelas yang saya tahu dari teman-teman kayak di perantakan atau rumah pemerintah itu mereka sudah melakukan banyak sekali hal baik soal pandemi baik soal hal-hal yang berbuka politis itu sudah mereka lakukan apa-apa koordinasi dan yang di yang di yang di yang dikomandui oleh kominfo nah tapi kemudian masih ada aja bazar-bazar yang kemudian anonim gitu ya yang kemudian membantah misalnya apapun yang 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 disampaikan oleh pemerintah nah ini sih lebih ke soal politik sebenarnya dimana ada pola recasi gitu antara pemerintah dengan lawan politik jadi pemerintah punya bazar lawan politik juga punya bazar jadi akhirnya perang bazar di dunia maya dan perang kalau dulu kita punya agenda setting agenda setting itu di media tradisional itu jauh lebih bisa dikontrol dan pemerintah punya kontrol yang lebih kuat untuk agenda setting di media tradisional kalau di media digital nah itu yang lebih susah untuk dikontrol kenapa? karena semua orang bisa bikin akun semua orang bisa ternak akun gitu ya nah bazar-bazar ini juga bisa ternak gitu ya dan ada ada agensinya jadi ada agensi yang kemudian ada agensi yang khusus bazar ya khusus bazar jadi dia punya ribuan gitu akun-akun yang kemudian bisa digerakkan jadi untuk dihayat menggerakkan untuk dihayat menggerakkan dan ini sangat masif dan sangat apa itu hidup ketika kemudian ada perang politik karena kalau perusahaan biasanya mereka gak akan mau pakai cara-cara seperti ini nah biasanya digunakan oleh para politisi dan itu makanya karena kita juga polarisasi cukup tinggi polarisasi politiknya sehingga ini jadi seperti cendawan di musim hujan gitu ya jadi banyak sekali bazar-bazar yang ada di dunia payah gitu berkira benar-benar terjawab ya untuk tadi saw dari saya kata berkata Hana ya sekarang pertanyaan masa depan yang selanjutnya Pak dari Mars underscore Mars production izin bertanya bagaimana keadaan untuk PR di masa depan Pak kalau kita tadi sudah melihat pemaparan mengenai bujuan PR 2022 sudah melihat bagaimana outlook dari PR 2022 kira-kira bagaimana kondisi PR itu sendiri di masa mendatang atau mungkin di tahun depan Pak 2023 apakah sudah beralih semua ke metaverse mungkin karena di era sekarang juga sudah gencar metaverse bagaimana Pak kalau untuk PR tadi kan sekitar soal digital ya 2022 kalau untuk PRnya gimana gitu nah di PRnya itu yang lagi rame itu trend sekarang itu soal ESG soal sustainability nah inisiatif hijau kita bilangnya itu di semua sektor di semua lini itu semakin kuat kita bilangnya istilahnya ESG environmental social and corporate governance ESG atau kita biasanya nyebutnya juga dengan istilah sustainability itu mulai mulai jadi trend di banyak korporasi juga di pemerintahan dan bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah TBK yang terdaftar di pasar modal itu harus punya report sustainability report jadi selain annual report mereka harus menyerahkan sustainability report untuk membuat sustainability report itu juga tidak semarakan jadi harus dibuat oleh orang-orang yang punya certified sustainability report ESG nah ini peluang juga sebenarnya di masa depan buat praktisi PR karena yang membuat SR ini report biasanya orang-orang PR terus kemudian dari sisi apa lagi pekerjaan praktisi komunikasi itu di kedepannya itu itu semakin 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 blur antara kita dengan marketing itu semakin blur jadi samar ya semakin samar jadi kalau kita punya namanya teori peso itu paid earn search on media kalau dulu oh yang mengurusin advertising itu ya orang iklan kita mengurusin media doang nah sekarang enggak di PR 4.0 itu ya kita ngurusin juga kita mesti paham juga soal google ads kita mesti paham instagram ads kita mesti paham juga SEO mesti paling tidak memahami secara secara umum secara global ya pak secara global memang kita tidak dituntut untuk misalnya seorang PR praktisi harus bisa membuat website enggak walaupun kita bisa belajar semakin mudah dengan wordpress semakin mudah tapi enggak harus jago disitu karena saya bilang tadi justru kemampuan kita yang tidak dimiliki oleh apa itu keilmuan lain adalah konten konten story telling itu karena kemampuan orang-orang PR kontennya cuman kita mesti memahami platformnya kita mesti paham website itu gimana cara begini SEO itu gimana kita mesti paham gimana cara beriklan itu mesti paham prakteknya dilakukan oleh orang lain atau oleh ejeksi ya enggak apa-apa tapi kita jadi tahu atau tidak tahu terus kemudian kita juga makin crossing dengan disiplin ilmu lainnya dalam pekerjaan selain marketing tentunya ada teman-teman dari IT dari programmer dari audiovisual DKV ada ESD SDM atau HR kalau biasanya berhubungan dengan internal communication itu di perusahaan kita pasti berhubungan karat bekerjanya dengan SDM atau HR dengan sumber daya manusia jadi semakin banyak lingkungan kita dengan situasi yang lainnya terus sektor-sektor juga ya berkembang itu juga berubah kalau dulu mungkin kita lihat oil and gas itu bagus sekarang udah energi terbarukan jadi kayak misalnya perusahaan-perusahaan tambang yang berhubungan dengan baterai itu makin kuat sekarang industri terus e-commerce ada farmasi layanan kesehatan fintech financial technology gitu ya terus ada ya tadi UMKM juga startup-startup itu juga sektor-sektor yang yang menguat selama pandemi dan ke depan terus kebutuhan untuk training dari korporasi soal digital soal digital marketing juga itu semakin kuat semakin tinggi karena mereka membutuhkan upgrade dari timnya sekarang jadi training-training itu dibutuhkan oleh mereka kami sendiri sekarang lagi apri lagi bekerjasama dengan kominfo rencananya dalam waktu dekat kita akan membuat program-program untuk digital PR untuk latihan oke apri dengan kominfo ya pak ya kominfo itu gratis ya gratis nanti nanti kita akan share oke boleh pak terima kasih pak oke ada pertanyaan lagi pak ini dari Navaya bertanya mengenai PR dan juga konten viral terkadang konten yang sudah viral mungkin akan mengusankan dan bagaimana mengoptimalkan dan juga mempertahankannya inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan atau apa yang harus digunakan gitu pak supaya konten yang sudah viral tadi itu tetap dilihatnya tidak membosankan oke kalau udah viral udah cakep ya artinya udah achieve lagi kalau konten kita udah bisa viral nah tapi kan tadi baru netizen kita tadi attention span itu pendek kan jadi memang gak akan tahan lama jadi kalau viral ya udah abis itu hilang lagi hilang lagi akan jadi ada konten baru lain yang menarik buat mereka nah kayak Mas Koki tadi dan 8 detik ya mereka attention span jadi mesti apa namanya mesti mengikuti trend di netizen seperti apa di masyarakat kita seperti apa terus kemudian lihat juga konten-konten viral lainnya jadi ada konten yang viral lainnya yang positif tentunya ya yang negatif jangan ditiru yang positif kita lihat oh ternyata dia pakai pendekatan ini pendekatan ini oh caranya dia di kanan itu kita bisa amati tiru dan purifikasi supaya tadi supaya kita bisa ngikutin trendnya dari netizen mereka sebenarnya sukanya apa sih gitu terus tapi menyesuaikan juga dengan netizen ya Pak ya mereka mau apa gitu nah satu lagi juga yang mungkin juga kalau kita bisa bisa ikutin karena dunia sudah jadi global kita bisa ikutin konten-konten yang viral di luar negeri nah cuma ini agak hati-hati karena budaya kita bisa jadi berbeda jadi mesti dimodifikasi lagi yang sesuai dengan culture-nya kita tidak semua yang viral di luar negeri itu bisa kita tiru gitu ya 100% mesti kita modifikasi sesuai dengan karakter Indonesia terima kasih Pak ini pertanyaan terakhir Pak dari Angelina Juliana ada dua pertanyaan 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 pertama bagaimana menghadapi tantangan dan kesempatan praktisi publik ya menghadapi dinamika era digital di Indonesia lalu yang kedua apa saja bentuk konkret atau bentuk nyata atau indikator dari kualitas tim kualitas komunikasi dalam tim dan juga kualitas komunikasi dengan publik oke ya jadi kepada bagaimana membina dengan tim ya Pak yang nomor dua ya silahkan Pak ya nomor satu adalah soal tantangan di masa depan ya soal praktisi PR tantangan itu kita berubah dengan sangat cepat ya Angelina jadi apalagi waktu kemarin pandemi ya pandemi itu kita tadinya nggak tahu namanya Zoom terus kita tahu Zoom terus harus bikin kegiatan yang online sekarang kita udah bisa bikin kayak gini webinar online segala macam event-event juga online bahkan peresmian gedung segala macam peresmian pabrik saya bikin juga online juga gitu jadi ini satu hal yang memaksa kita kondisi sekarang untuk kita berubah dan kedepannya dirambikannya lebih akan satu kita masih belum tahu akan apa akan yang terjadi tapi rasanya paling tidak metaverse misalnya juga akan membuat satu ekosistem yang berbeda lagi saya juga belum menguasai itu tapi lambat laun ini akan jadi satu yang satu yang mesti kita pahami ekosistem baru di dunia digital ini aja yang sekarang kayak kita bilang tiktok yang diprediksi akan jadi media media platform social media platform nomor satu di tahun 2002 dan seterusnya dan sekarang udah mulai kejadian gitu secara grafik dia luar biasa yang menggunakan dan menggunakan luar biasa seluruh dunia bukan cuma di Indonesia jadi dinamika sangat cepat dan kita mesti ngikutin ya ngikutin dinamika itu sayangnya seperti biasa ada gap antara apa yang kita pelajari dengan apa yang terjadi di lapangan apa yang terjadi di trend di industri bahkan kami aja yang dipraktisi aja juga setelahnya ngejarnya juga kegelagepannya gitu kita ngejarnya oh tiba-tiba berubah berubah trend baru ini sekarang kita mesti belajar lagi tiktok gimana sih kempen di tiktok apakah tiktok itu meskipun masih jadi perdebatan apakah tiktok itu memang efektif gitu untuk kempen brand atau kempen korporasi nah itu jadi masih jadi perdebatan tapi beberapa brand yang memang penyasar millennial yang udah mulai masuk tiktok udah mulai bikin tiktok nah ya sebagai praktisi PR ya kita mesti ikutin dinamika itu ya jadi dua hal bahkan saya kira Bu Ita yang kita jadi beban jadi challenge buat kita adalah pertama kita tetap harus menguasai tradisional PR tetap harus dikuasai tapi digital PR yang berkembang terus tradisional PR ya udah gitu-gitu aja sih tapi yang berkembang terus digital PR dan itu yang mesti kita kejar trendnya dan kompetensi itu yang nomor satu dan nomor dua indikator dari kualitas tim pertanyaannya agak susah nih kalau di konsultan PR gimana gitu Pak mungkin pertama adalah training ya jadi memang untuk mengangkat kualitas dari tim yang tadi saya bilang tuh justru di masa pandemi itu teman-teman korporasi teman-teman brand bahkan kita sendiri konsultant kita sendiri bikin training buat kita internal dan klien juga minta kita membuat training gitu untuk mereka kenapa? karena mumpung lagi slow slowing down gitu bisnisnya kemudian yaudah kita bikin peningkatan kapasitas deh gitu buat tim dan itu sampai sekarang masih berjalan di kegiatan-kegiatan training tuh selama masa pandemi sampai saat ini tuh masih banyak banget permintaannya nah itu salah satu dari meningkatin kualitas tim ya selain di internal sendiri ya apa namanya tuh membuat mereka terekspos dengan campaign-campaign yang sekarang lagi viral gitu ya ada diskusi ada sharing gitu ya dan kemudian ada kita sama-sama membuat analisis misalnya kenapa ini jadi viral kenapa ini jadi negatif gitu terus kemudian jadi kalau jadi kita learning by by doing ya satu itu sama learning by experience dari orang lain kalau ada satu campaign perpraktivasi atau satu kejadian yang viral nah itu biasanya kita tuh praktisi itu langsung lihatin gitu dari apa nih biasanya kita diskusi walaupun diskusi gak publik ya tapi di kalangan terbatas di WhatsApp kita itu tuh ngawatin apa yang harus dilakukan sama mereka kalau kita tahu misalnya agensinya kita biasanya ngobrol juga sama mereka lu ngapain apa yang melakukan tapi kalau kita gak tahu yaudah kita lihat apa ini akan dilakukan oleh mereka supaya jadi pembelajaran buat kita juga misalnya waktu itu Eger ya teman-teman tahu Eger yang dia viral juga tuh ada promosinya dia yang di apa netizen nge-review terus kemudian malah di apa di pomelin sama 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 pemilik jadi aneh gitu terus akhirnya diajar balik sama netizen nah kita tuh langsung tuh lihat nah ini pasti ini udah jadi krisis jadi krisis ketika itu jadi krisis viral dan krisis kita tuh ngomong-ngomatin apa yang akan dilakukan oleh brand dan apakah ini akan selesai atau tidak jadi itu jadi pembelajaran buat kita juga yang viral-viral yang bagus-bagus ya itu juga kita lihat kasus kayak kemarin yang New York Fashion Week Paris Fashion Week itu juga kita lihatin itu lagi rame Pak kemarin lagi rame jadi update aja meningkatin kualitas training internal kalau ada training-training ada webinar kita ikutin mereka terus kemudian aktif melihat situasi yang lagi trend yang lagi viral seperti apa dan kita analisa itu untuk meningkatin kualitas tim oke Pak berarti kuncinya adalah harus rajin menganalisa terus memperbaharui atau memperkaya lagi ya mengenai informasi update yang sedang terjadi pada saat ini ya itu sebagai satu bahan atau satu referensi dan juga masukan untuk tim supaya bisa menemukan langkah atau formula baru ketika menghadapi sebuah permasalahan lainnya begitu ya Pak ya betul oke terima kasih Pak Jojo untuk pemaparannya dan juga jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para peserta mungkin bisa saya simpulkan bahwa kegiatan terkaitnya digital kuncinya adalah PR di era digital harus memiliki kreatif dan kompetensi PR di era digital harus juga bisa beradaptasi dengan teknologi digital itu sendiri lalu yang kedua PR di era digital juga harus mempunyai kemampuan dalam membuat suatu rangkaian digital storytelling dan juga PR digital di era digital juga harus memahami data dan riset sehingga dalam melakukan kegiatan maupun program-programnya itu bisa berdasarkan atas data dan riset ya jadi berpegang tunggu pada data dan riset baik Bapak Ibu peserta webinar hari ini Alhamdulillah pemaparan materi dari Pak Jojo Esnubroho telah selesai dan semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pengetahuan dan juga manfaat kepada kita semua terima kasih Pak Jojo yang sudah melakukan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kita semua mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar hari ini masih terdapat kekurangan dan sampai jumpa pada acara BAC Regeneration selanjutnya kita tetap stay safe dan healthy buat kita semua saya undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalakan kepada Kak Irwan silahkan Kak Irwan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih kepada Ibu Ita Suryani SSM Ekom selaku moderator yang pada siang ini sudah membantu memandu acara ini it's beautiful day and great day to our participant yang bisa join di webinar hari ini why? karena materinya luar biasa ya dari Bapak Jojo sangat berdaging sekali untuk peserta webinar hari ini nah bagi para peserta yang ingin mereview materi webinar hari ini dapat melihat video rekaman yang akan kami unggah di kanal youtube BSITP Official Channel yang pastinya jangan lupa subscribe dan follow akun tiktoknya juga nih at official BSITP dan akun instagramnya at BSITP baik Bapak Ibu selanjutnya sesi pengisian link kuisioner silakan Bapak Ibu mengisi link kuisioner yang telah disediakan oleh Panitia nanti Panitia juga akan car linknya pada kolom set ya sambil Bapak Ibu nanti menunggu Panitia memberikan link kuisioner nanti Bapak Ibu bisa melihat rekamannya di kanal youtube dan tiba lah nah itu itu ada sudah ada link kuisioner nya nah itu Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat nya tentunya dikenakan biaya sebesar 10.025 rupiah ke bank permata ya itu Bapak Ibu bisa screenshot balah di penghujung acara webinar BACD Generation yang dipersembahkan oleh Universitas Binasarana Informatika pada hari ini semoga seluruh hadirin dapat mengambil manfaat pada acara webinar ini terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh isi acara peserta webinar media partner dan pendukung acara webinar hari ini kami atas nama Panitia webinar BACD Generation memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelontaran acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian mohon di maafkan tetap jaga kesehatan patuhi 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumun dan mengurangi mobilitas saya Irwan sebagai master of ceremony mengucapkan selamat siang and see you on the next webinar di Universitas Binasarana Informatika akhirul kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkembangan teknologi digital yang saat ini berjalan sangat pesat dapat kita rasakan di hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk cara berkomunikasi perkembangan komunikasi di era digital mengharuskan para praktisi public relation agar lebih adaptif terhadap perubahan dengan memanfaatkan media baru dalam menjalani komunikasi yang cepat dan efektif revolusi teknologi dalam cakupan praktik media yang pada prosesnya membutuhkan peran gabungan dari komputer jaringan internet dan teknologi digital melahirkan sebuah media baru yaitu digital public relation media baru ini seakan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk lebih leluasa dan cepat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebenarnya apa itu digital public relation apa sih perbedaannya dengan public relation konvensional manfaat apa yang bisa kita ambil dari digital public relation temukan jawabannya dengan mengikuti webinar BCD G-Nation Series menghadirkan narasumber Jojo S. Nugroho S. S. CCM CPR Managing Director Imogen Public Relations Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia Kepala Humas Iluni Universitas Indonesia daftarkan diri kamu melalui link berikut ini Jangan lupa jatah tanggalnya Acara ini didukung oleh Kuliah BCAJA Bapak Ibu saya izin dan